Presiden Jokowi Dodo mengenang apa saja yang dihadapi Indonesia di tahun 2022 dalam postingan Instagramnya. Jokowi menyebut di tahun 2022, Indonesia mengalami masa-masa sulit. Selain itu, di tahun 2022, Indonesia juga mendapatkan pencapaian yang perlu dikendang. Dikutip dari tribunis.com, Indonesia di tahun 2022 mengalami masa-masa sulit seperti bencana alam dan pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam postingan Instagramnya at Jokowi. Postingan tersebut diunggah saat menjelang pergantian tahun. Terlihat dalam postingan tersebut, Jokowi menyertakan gambar suasana keramaian warga di malam pergantian tahun. Selain itu, Jokowi juga menyertakan gambar merianya atraksi kembang api. Tampak ada tenda-tenda penjual dan anak-anak yang sedang bermain lato-lato. Bahkan, Jokowi menyertakan lambang G20 Indonesia 2022 yang telah sukses dilaksanakan beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan tahun 2022, banyak kenangan yang mengembirakan serta yang kurang menyenangkan. Kita cukup berhasil melewati masa-masa sulit pandemi, dan ancaman resesi, perekonomian kita tumbuh positif sepanjang tahun. Pertemuan dan presidensi G20 berjalan dengan baik. Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kondusim. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia berjalan sesuai rencana, dan lain-lain ujarnya. Ia pun menunturkan bahwa masyarakat Indonesia telah berhasil melewati masa-masa kurang menyenangkan tersebut. Namun, Indonesia juga dapat pencapaian terkait pertemuan G20 yang berjalan dengan baik. Jokowi mengatakan dibalik cobaan yang dialami Indonesia, dapat menjadi pelajaran bagi rakyat serta mempersatukan bangsa. Di akhir postingannya, Jokowi berharap tahun 2023 mendatang, akan membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!